Dua selebgram asal Jambi menjadi tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan promosi judi online. Kedua tersangka ditangkap karena kedapatan mempromosikan judi online di akun media sosial dan berhasil merawap keuntungan puluhan juta rupiah. Dua selebgram ini masih berusia 19 tahun dan menjadi tersangka karena melakukan promosi situs judi online di akun pribadi media sosialnya. Dengan followers atau pengikut mencapai ribuan, kedua tersangka sudah mempromosikan judi online sejak satu tahun terakhir. Keduanya terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Tersangka khusus tersangka ZF, laki-laki yang bersangkutan sudah kurang lebih 5 kali mempromosikan judi online, website judi online dengan tentu keuntungan yaitu sekitar puluhan juta rupiah. Kolda Jambi, Direkturat Persesan Kriminal Khusus, telah mengirimkan surat ke Baris Kirim untuk pemblokiran terkait dengan website-website yang dipermosikan oleh tersangka. Sementara itu di sebuah rumah di kawasan perumahan Cengkarek Indah, Jakarta Barat digerebek polisi karena terlibat praktik perjudian online dengan negara Kamboja. Puluhan ponsel, kartu, ATM dan juga buku tabungan serta laptop dan beberapa printer ditemukan polisi dalam rumah yang menjadi tempat tinggal orang tua tersangka utama RS. Rumah ini dijadikan tempat aktivitas pengumpulan rekening judi online di Kamboja. Ketua RT setempat tidak mengetahui aktivitas pemilik rumah yang ternyata terlibat judi online. Sebelumnya emang pemilik rumah ini gak laporan atau gimana? Laporan, laporan. Laporan seperti apa? Dia kasih kata, datang ke rumah saya, Cuma itu aja, gak ada masalah apa-apa. Saya lihat di situ sama karyawan, pastak apa. Aktivitasnya sendiri gimana, Bu? Aktivitasnya saya gak tahu, maka tutup-tutup ya. Gak, gak tahu. Tapi yang kelihatan itu biasanya ngapain sih, Bu? Keluari itu biasanya ngapain? Akhirnya gak ada aktivitas ya, cuma motor parkir rame di depan aja. Tersangka mengaku melakukan praktik pengumpulan rekening untuk judi online di Kamboja sejak tahun 2022. Ada sekitar 4.300 lebih rekening warga Indonesia yang dipinjamkan untuk judi online di Kamboja. Tersangka merekrut orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta Barat untuk penyewakan rekeningnya untuk judi online. Diberikan satu unit handphone, kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi e-banking. Dan kemudian dengan handphone tersebut, beserta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password e-bankingnya dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Patut diduga, tersangka utama ini sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.324 rekening. Terkait pola aliran dan sindikat judi online, sodara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menyebut salah satu modus pelaku judi online mengelabui tim penegak hukum agar transaksi keuangan tak dicurigai, salah satunya dengan mengumpulkan uang di berbagai rekening bank. Ketua Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, bilang selain pengumpulan uang di banyak rekening, ada juga yang menyamarkan dengan modus ekspor-impor ilegal. PPATK mengatakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menyelidiki temuan transaksi, mencurigakan. Informasi lebih lengkap soal penggerbakan judi online di Cengkareng, Jakarta Barat kita tanyakan kepada Jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Zevanya, jadi selama ini lokasi penggerbakan judi online ini adalah rumah tinggal atau seperti apa? Selamat pagi Okta dan juga Saudara, memang kalau rumah yang ada di Perumahan Cengkareng Indah ini adalah tempat tinggal sebenarnya yang dimana oleh pemilik bisnis utama dari jual-beli rekening untuk bisnis judi online ini tersangka berinisial RS ini dijadikan kantor juga oleh RS sendiri. Kalau kita lihat rumah ini tuh ada tiga lantai, tiga tingkat yang dimana lantai dasarnya ini dijadikan kantor oleh RS sendiri yang dimana dijadikan sebagai markas untuk bisnis judi online-nya yang kita tahu terjaring dengan negara Kamboja ini. Dan memang kalau berdasarkan pernyataan dari warga sekitar memang sering ada orang yang keluar masuk begitu, laki-laki yang sering keluar masuk di rumah ini namun memang tidak terlihat adanya tanda-tanda kecurigaan. Tapi kita akan bertanya untuk lebih lengkapnya kepada salah seorang warga yang memang tinggal di RT5 RW14 ini. Ada bersama dengan saya, ada Bapak Fahri. Selamat pagi Bapak Fahri. Mungkin boleh dijelaskan, kan kabarnya ini sudah dua tahun beroperasi sindikat bisnis judi online ini. Apakah tidak ada kecurigaan dari warga sekitar atau tetangga bahkan? Untuk ciriga sih enggak ya. Cuma yang masalah tinggal di sini mulai dari bulan Januari 2024. Nah sebelum itu mungkin setahu saya di RT6. Jadi tinggal di tempat di warga saya ini dari bulan Januari. Berarti selama dua tahun mereka beroperasi ini tidak langsung rumah ini dijadikan sebagai markas untuk bisnis ya begitu Pak? Wah enggak tahu itu, saya enggak tahu. Tapi yang jelas baru bulan Januari di tahun ini baru tinggal? Iya baru tinggal dan aktivitasnya memang ada kelainan daripada warga-warga yang umum. Seperti apa itu Pak? Ya itu mobilitas kendaraan, berlebihan gitu. Sering ada motor kah? Ya motor utama motor. Motor sangat lebih berlebihan gitu. Di depan di parkir jalan. Di parkir depan jalan. Makanya saya himbau ke keamanan, tolong diperhatikan gitu. Hanya sampai situ aja saya tahu. Tapi selebih dari itu di dalam ada masalah, saya enggak mengerti, enggak tahu tuh. Tapi aktivitasnya ini terjadi pagi hingga malam atau lebih sering di waktu kapan Pak siang sore? Ya pagi malam sampai malam. Sampai malam malam itu yang saya jadi timbul ada kecurigaan di situ. Artinya berlebihan kendaraan. Maka saya bilang keamanan, tolong dipantau tuh dia masukkan kendaraan-kendaraan itu. Baik. Sebelumnya kalau dari pemilik rumah sendiri ini ada enggak minta izin gitu ke Ketua RT untuk... Karena kan tadi Bapak bilang mobilitasnya cukup tinggi ya keluar masuk. Apakah ada izin dari mereka yang melapor gitu mau dijadikan rumah ini sebagai tempat untuk bekerja juga begitu ada, Kak? Enggak, memang umumnya di sini kan kalau setiap RT ada warga baru harus melaporkan diri. KK, KTP, dia datang tinggal di tempat saya di bulan Januari itu melaporkan diri. Memang saya harus, saya bilang, saya imbau di grup juga, KTP dan KK harus diserahkan kepada... Tapi melapornya untuk apa? Tinggal, Kak? Ya tinggal melaporkan diri. Enggak, enggak. Kalau buat kantor buat apa, enggak. Jadi untuk mengenal data dia, bahwa dia berkeluarga, dia punya orang tua, dia punya adik. Jadi tiga kakak yang diserahkan ke BRT. Kalau misalnya untuk, kan kita ketahui di sini ada delapan tersangka ya. Untuk ke delapan orang yang lainnya ini pernah enggak ada yang pas-pasan begitu bertemu dengan warga lalu berinteraksi? Atau dengan Bapak sendiri mungkin pernah? Iya, Mama saya pernah kehilangan sim, dompet itu, salah satu keluarga ya dia. Yang itu termasuk ada di berita itu. Dia bilang, Pak saya ada kehilangan dompet di sini, gini, gini. Sampai dicari, ya itu saya kenal dia. Baik, berarti dari pemilik rumah sendiri pernah juga kak berinteraksi warga bagus begitu? Enggak, yang kalau pemilik rumahnya saya kurang, ini karena mungkin baru ya. Baru? Interaksinya cuma di Dawis saja, Dasawisma kan ada di RT. Jadi sering ditelepon istrinya, dia minta keterangan anaknya, putranya gitu kan, kesehatannya, rumah gitu. Berarti aktivitasnya ini bisa dikatakan tertutup begitu ya Pak? Enggak, tertutup itu. Terima kasih sekali lagi Pak Fari untuk informasinya. Itu dia tadi, Okta dan juga saudara yang di mana saat ini tersangka masih kita ketahui ada delapan tersangka yang sudah ditetapkan oleh Polres Metro Jakarta Barat yang saat ini masih didalami lagi oleh kepolisian terkait dengan aktivitas dari para kedelapan tersangka ini masing-masing perannya. Begitu juga dengan jasa ekspedisi yang digunakan oleh bisnis judi online ini yang kita ketahui. Jasa ekspedisi yang digunakan untuk mengirim barang-barangnya ke Kamboja ini juga cukup terkenal dan ini yang masih didalami juga oleh pihak kepolisian dan akan kita nantikan bersama. Kembali ke Okta. Ya ini menjadi kewaspadaan juga bagi masyarakat bahwa ketika ada sesuatu yang mencurigakan justru harus dipantau begitu jangan sampai terjadi seperti apa yang saat ini apa terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih laporan Anda, Jurnalas Kompas TV, Audrey Zivanya. Selamat bertugas kembali.